Intro Oke guys, di video kali ini aku akan memulai petualangan baru di bioma jungle only selama 100 hari Ya, disini tuh gak ada desa villager, banyaknya jamed berkeliaran Bahkan saking lebatnya pohon, menjadikan hutan itu gelap dan jamed pun parti 24 jam Nah, kira-kira apakah payudan bisa bertahan hidup disini? Ya, cuman kekuatan subscribe dan lonceng ajaib yang bisa bikin payudan bertahan lama disini Selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft Jungle Only Oke, ini adalah awal dari segalanya, dimana aku dibuang ke rumahnya Tarsan si manusia monyet Dan by the way, di video kali ini aku tidak pake shader, karena shader aku lagi diservis di Deller Sebenernya di bioma jungle only ini tidak terlalu susah Ya, karena risot-risot untuk bertahan hidup banyak banget, tidak seperti Ice Pack dan episode-episode sebelumnya Dan di perjalanan aku ketemu orang yang dikutuk ibunya menjadi pohon melayang karena kurang ajar Ya, akhirnya aku takut ngambil pohon ini, aku ngambil pohon lainnya Takutnya kutukannya nular ke aku Akhirnya aku langsung bikin risot-risot yang penting untuk kehidupan aku selanjutnya Aku bikin tools-tools, tak lupa aku nyari biji-bijikers supaya aku bisa bikin pertanian nanti Dan aku mulai melanjutkan perjalanan aku, dan di jalan aku gak sengaja ketemu burung Beyo yang main podcast di atas pohon Oh my god, akhirnya aku hampiri dia, dan aku berusaha untuk menjinakkan dia, akhirnya dia jinak dari burungku Ya, akhirnya aku punya tiga burung Dua burung ada di pundakku, dan satu burung ada di dalam celan aku lagi tidur Aku mulai survive untuk mencari tempat tinggal yang nyaman Ya, yang jauh dari jamet Akhirnya aku memutuskan untuk bikin rumah di atas pohon aja deh Ya, ini ide bagus sepertinya Akhirnya aku langsung memutuskan untuk bikin tempat mining pertama aku Karena aku butuh batu-batuan dan beberapa iron termasuk kol Karena aku butuh penerangan di bawah sana Ya, akhirnya aku langsung nyari biji-biji lagi Dan aku ketemu sama chicken Oh my god Akhirnya aku bisa bikin sop ayam nanti pulangnya Yeay, akhirnya aku langsung bergas untuk pulang Dan tiba-tiba aku dibokongi sama bocil epep Oh my god, dibokongi lagi dong Dan aku langsung ketemu sama domba Setelah aku membunuh bocil epep itu Akhirnya aku langsung ambil wool-woolnya Dan aku sempat diserang sama jamet Ya, aku kejar-kejaran sama jamet Dan akhirnya aku ngambil wool yang terakhir Akhirnya aku bisa bikin kasur untuk pertama kalinya Dan aku langsung bikin furnish juga Supaya aku bisa bikin ayam bakar Dan aku langsung bergegas untuk tidur untuk pertama kalinya Pagi-paginya aku diajak mas-mas jamet untuk latihan renang Tapi aku gak mau Dan dia maksa Dan akhirnya aku kutuk dia jadi aquamen jelek Akhirnya dia jadi aquamen jelek Dia bisa berenang dan aku bunuh sekalian Dan aku melanjutkan perjalanan Dan aku mencoba untuk naik ke pohon Yang sudah diajari sama nenek moyang dulu Ya, akhirnya aku naik ke atas Supaya aku bisa melihat dari kejauhan Dan akhirnya aku menemukan Candi Borobudur Mini disini Dan aku langsung masuk ke dalam Aku cek siapa tau ada biksu Yang bisa ngajarin aku kungfu Ternyata gak ada Cuman ada trap disini Ya, aku di prank Ternyata banyak tembak-tembakan disini Akhirnya aku langsung ambil chestnya Dan isinya adalah diamond Oh my god Akhirnya aku ambil semua isi harta karun ini Dan tak lupa aku juga ambil leadnya Dan aku langsung main teka-teki Di dalam candi ini Ya, karena di dalam sini Masih ada ruangan-ruangan rahasia Dan akhirnya aku langsung pakai nyara curang Aku bongkar aja Dan akhirnya aku langsung ambil isi isinya Tak lupa aku ambil sticky piston Dan beberapa repeater yang sangat penting disini Ya, akhirnya aku pulang dan tidur Pagi-paginya aku langsung ngumpulin resort-resort Termasuk vines Supaya aku bisa bikin rumah di atas pohon sini Ya, aku langsung bikin Aku bikin kayu Dan aku bikin fondasi Untuk rumah pohon pertama aku disini Ya, aku kerja keras bagai kuda Untuk mendekorasi rumah pohon pertama aku di atas Dan sampai malam Aku langsung tidur Aku tidur untuk pertama kalinya di atas pohon sini Dan akhirnya aku bisa tidur Dan aku langsung melanjutkan Pagi-paginya Aku bikin furnace Dan beberapa penerangan disini Supaya gak ada jamet yang bisa masuk Dan respon di atas sini Ya, akhirnya aku langsung naik perahu Dan aku lihat dari kejauhan Ternyata lumayan epic banget Baru satu rumah nih Oh my god Akhirnya aku langsung melanjutkan Untuk mining-mining mencari iron Ya, aku langsung mencari iron yang banyak Beberapa coal Dan aku menemukan cave Oh my god Dan akhirnya aku menemukan diamond Untuk pertama kalinya Oh my god Akhirnya aku langsung ambil Ternyata Cuman ada satu diamond Oh my god Jahat banget Minecraft Akhirnya aku langsung bakar Semua iron-ironnya Karena aku butuh banyak iron Ya, akhirnya aku langsung lanjut Untuk bikin pertanian Ya, ini pertanian pertamaku Di atas desa hutan jungle Nah, akhirnya aku langsung bikin pertanian Sampai hujan Dan akhirnya aku tidak perlu repot-repot Untuk menyiram tanaman pertanianku ini Yeay Akhirnya hujan Akhirnya aku tutupi sumur-sumurnya Dan aku langsung menerangi Semua pertanianku Supaya gak ada mas-mas jamet Akhirnya aku langsung bergegas Untuk tidur lagi Pagi-paginya aku didatengin Nyiroro Kidul Nyiroro Kidulnya pengen mabar sama aku Akhirnya aku datengin dia Aku ngajak bersalaman Eh Dia malah ngeluarin sihirnya Untuk meledak Oh my god Akhirnya aku langsung bergegas Untuk naik perahu lagi Dan aku bergegas Untuk mencari risot-risot baru Aku menemukan pumpkin dong Oh my god Aku punya ide Nah, aku punya ide Akhirnya Karena punya pumpkin Akhirnya aku kumpulin Semua iron-ironku Aku bikin iron block Dan aku bergegas Untuk membuat sahabatku Iya Aku mencari sahabat kali ini Aku bikin iron man Adeknya Oh dading mengoleh Yeay Akhirnya aku punya Sahabat odading mengoleh Iron man Akhirnya aku langsung Melanjutkan untuk panen Ya Akhirnya aku bisa punya roti Untuk pertama kalinya Dan aku bisa menikmati roti kali ini Oh my god Dan di hari ke-31 Aku mulai bikin Peternakan Karena disini banyak banget Binatang-binatang Ya Karena disini adalah rumahnya Para binatang itu Disini adalah hutan Akhirnya aku langsung bikin Atapnya Tidak lupa aku bikin Camperfire Supaya aku bisa bikin Seperti cerobong Asap Ya Supaya ada dekorasinya gitu lah Akhirnya aku langsung bikin Nutupin di atas Supaya tidak ada Spider-Man Aku langsung bikin jalur Untuk menaikkan hewan-hewannya Dari bawah sana Yeay Aku langsung menemukan ayam Dan aku langsung naikkan Ayam-ayam ini Ayam-ayam Semuanya aku naikkan Dan akhirnya Aku bisa menaikkan mereka Dan akhirnya Dia langsung Kawin Akhirnya dia punya Bocil akhirnya Nah Akhirnya aku menemukan sapi yang Error Ya Otaknya error Aku juga bingung Kenapa gitu Akhirnya aku langsung Bongkar ini Fenisnya Dan akhirnya dia bisa Sembuh lagi Akhirnya aku langsung Ajak dia untuk ke atas Untuk aku masukin ke kandangnya Ya Cuman satu lah Gak apa-apa Akhirnya aku langsung lanjut Untuk mencari binatang lagi Dan akhirnya aku menemukan Beberapa sound the ship Disini Yeay Aku punya kawan baru disini Akhirnya aku langsung Bawa mereka semua Ke atas Kandang Ini Akhirnya aku bisa Mengawinkan mereka Dan akhirnya Mereka beranak pina Sampai dia memiliki Bocil masing-masing Aku langsung bergegas Untuk tidur Karena sudah malam Dan aku lanjut Untuk Maining-maining lagi Aku mencari Disot-disot baru Aku melihat ada yang aneh Blok aneh gitu ya kan Ada biru-birunya gitu Ini kayaknya Frost Diamond Kayaknya ya Dan akhirnya benar Akhirnya aku menemukan Frost Diamond lagi Aku langsung ambil semuanya Aku ambil Frost-Frost Diamond ini Dan akhirnya aku punya Banyak Frost Diamond Aku bikin Diamond Pick Egg Aku ambil semua obsidian Supaya aku bisa pergi ke nether Aku bikin ruangan Untuk bikin portal Langsung aku bikin portal Untuk pertama kalinya Tidak lupa aku mencari Gravel Supaya aku bisa bikin Kore api Dan aku bergegas Untuk pergi ke nether Untuk pertama kalinya Sampainya di nether Aku diajak main futsal Tapi aku gak mau Dan akhirnya aku langsung Disledeng tuh Sampai keluar api Oh my god Sakit banget Akhirnya aku memutuskan Untuk jadi keeper disini Nah akhirnya aku bisa Membalas bola-bola ini Tapi aku kena juga mentalnya Akhirnya aku langsung Fokus untuk Mencari resort Ya aku gak mau main futsal Disini Aku langsung fokus Mencari glowstone Dan beberapa kayu-kayu Yang sangat penting Termasuk mushroom brown Ya aku langsung ambil Beberapa kayu-kayu penting Disini Dan aku langsung Untuk pulang Ya aku pulang Dan aku sempat dihalangi Sama Iron Man ini Oh my god Ternyata dia ngajak mabar Tapi aku kacangin aja deh Karena aku ngantuk Aku tidur aja Aku tidur Dan pagi-paginya Aku langsung ngasih makan Peternakanku Dan aku mulai Mendekorasi desaku Karena aku sudah punya glowstone Dan beberapa resort-resort baru Dari nether yang kemarin Aku ambil Selanjutnya aku mulai Bikin jembatan Atau tempat jalur Dari atas rumah pohon Ke bawah Ya sampai ke laut Gitu ya Di bawah Jadi aku bikin tempat Memancing sekaligus Pelabuhannya aku disini Nah aku kasih fans Dan tak lupa Aku ngasih penerangan Supaya gak ada jamet Yang mampir kesini Aku langsung bikin pancing Aku pengen merasakan Betapa nyamannya Memancing Ya Mancing mania Akhirnya aku ngambil Dan berapa kalinya Aku mendapatkan Paperfish Oh my god Akhirnya aku lanjut Untuk mining-mining Aku menemukan diamond Kali ini aku berniat Mencari banyak diamond Ya aku mencari banyak diamond Aku berniat Fokus untuk mencari banyak diamond Akhirnya aku menemukan Banyak diamond Sampai akhirnya Aku menjadi frost diamond Oh my god Akhirnya aku menemukan Lagi-lagi dan lagi Oh my god Aku ambil semua diamond-diamond ini Akhirnya aku punya banyak diamond Aku langsung bikin Full armor diamond Ya Karena tidak Afdol Kalau gak punya Full armor diamond Aku lanjut memancing Aku mencari ikan yang banyak Karena aku pengen Rasain makan ikan Yang sangat nyaman disini Oh my god Malam-malamnya Aku memberanikan diri Untuk mabar Sama para geng jamet Ya Mas-mas jamet Dan beberapa Satria baja hitam disini Akhirnya aku mengalahkan Satria baja hitam Untuk pertama kalinya Akhirnya Aku gak sengaja Dari belakang Langsung ada ledakan Yang sangat Mengerikan Dan misterius Dan akhirnya Aku langsung Bermain Sama atlet panah Dan aku melihat Ada zombie Yang membunuh Atlet panah Oh my god Kanibal banget Orang ini Akhirnya Pagi-paginya Aku menemukan Kucing Bukan kucing Ini Ocelot Aku menemukan Binatang pertama kalinya Oh my god Ini adalah binatang Perliharaan Dia tidak bisa jina Seperti kucing Ataupun anjing Ya Dia hanya bisa dikurung Dan diikat Akhirnya aku lanjut Di hari ke-61 Aku bikin Storage room Di bawah tanah Storage room mini Untuk aku kumpulin Tempatnya Para kabel stone Aku mengumpulkan Banyak kabel stone Entah ini buat apa Aku mikir Untuk buat apa Akhirnya Aku punya ide Aku pengen Bikin tower-tower Seperti yang ada Di DN Aku pengen Aku pengen Bikin tower Aku bikin tower Yang sangat tinggi Untuk kabel stone Kabel stone ini Terpakai Daripada kabel stone Ini dibuang-buang Ngapain aku Mining-mining Is life Banyak banget Punya kabel stone Akhirnya aku langsung Bikin tower-tower Seperti yang ada Di dunia DN Keren banget bro Dan saking tingginya Tower-tower ini Aku harus pakai Tangga Untuk sementara Aku pakai tangga-tangga Sederhana ini Tinggi banget Dan aku terangin Supaya gak ada Jamet-jamet yang Parti lagi Di dalam sini Oh my god Dan di hari ke-100 Aku mulai mempersiapkan diri Untuk pergi ke DN Ya aku ngumpulin Beberapa bed Untuk meledakkan Si naga jelek nanti Aku ngumpulin Blast Road Dan aku Membunuh banyak Satria baja hitam ini Untuk ngambil Ender power-nya Ya akhirnya aku punya Banyak ender power Dan aku bikin Eye of Ender Supaya aku bisa pergi Ke stronghold Akhirnya aku menemukan Titik stronghold itu Berada Dan aku langsung Gali ke bawah Dan aku menemukan Cacing raksasa Iya cacing raksasa Goyang-goyang tuh Lihat tuh Pinter banget goyangnya Persis inulmi Burung darah Akhirnya aku langsung Lanjut untuk ngambil Buku-buku Supaya aku bisa bikin Enchanting room Aku langsung Pasang mata-matanya Sambil menikmati bunyinya Dan akhirnya Aku bisa langsung Masuk ke dalam Portal DN ini Untuk mengalahkan Dragon jelek itu Aku langsung bergegas Untuk membunuh Dan menghancurkan Tower-nya terlebih dahulu Aku menghancurkan Tower-tower-nya Terlebih dahulu Dan aku dengan mudah Membunuh si Dragon jelek itu Dan akhirnya Portal NCT Sudah terbuka Aku langsung bergegas Aku sangat senang Dan saking senangnya Aku langsung Lompat ke bawah Iya Lompat ke air Maksudnya Dan akhirnya Aku langsung menikmati Bunyinya XP-XP ini Dan tak lupa Aku langsung mengambil Telur-teloran ini Biji kers ini Biji kers raksasa Ya Akhirnya aku langsung Pergi ke NCT Untuk mencari Elytra Aku mencari NCT Dan aku langsung bergegas Untuk berperang Sama Salker jelek ini Akhirnya aku langsung Terbang kayak astronot Dan aku langsung Ngambil air Aku berenang di atas Aku bikin sungai Buatan dari atas ini Supaya aku bisa Langsung tembus Kedalam ruangan Elytra ini Oh my god Dan aku langsung bergegas Untuk ngambil beberapa Harta karun di dalam sini Dan aku mendapatkan Diamond dong Oh my god Disini juga aku dapat Diamond bots Yang ada protection Empatnya Dan beberapa Sword-sword epic Dan aku langsung bergegas Untuk ngambil Elytra nya Dan aku langsung Ambil beberapa Poison-poison nya Termasuk Brewing stand nya Ya Supaya aku bisa Bikin racik-racik Ramuan di rumah sana Oke Akhirnya aku langsung pulang Dan aku langsung pergi Mencari portal Dan aku sempat diserang Sama Satria Bajah Hitam Aku berusaha Mengalahkan mereka semua Sampai pada akhirnya Nyawa aku tinggal satu dong Tapi aku bisa berhasil Dan aku langsung Memutuskan untuk Langsung pergi Balik ke desa Hutan jungle aku Karena aku sangat kangen disana Dan akhirnya Aku bisa menyelesaikan Di episode Jungle Only ini Selama 102 hari Ya Ini akan menjadi Kisah panjang Untuk selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton